Halo pendengar Radio Gema Edukasi, dimanapun kalian berada, bertemu lagi di ruang dengar kalian dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Ya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Selama satu jam kita akan berbagi ilmu untuk semua dan mata pelajaran kita hari ini adalah Sosiologi, materi kita adalah Kelompok Sosial. Dan kalian dapat mengakses acara ini di www.disdikbud.lampungprof.go.id Baik, jangan lupa kalian tetaplah bersama kami setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Di saat malam, langit tanpa bintang. Kau mencoba menggoyakanku, merampuhkanku disini. Kucoba tegar kini, tanpa dirimu kasih, yang selalu menemani. Dan bila selamanya kita bisa bersama, harusnya menunggumu disini. Dan bila selamanya kita bisa bersama, ku simpan cinta ini. Kucoba bangkit, walaupun kini hatiku penuh luka. Kau goreskan, tidak tahu. Teringat janji dulu, takkan pernah berpisah. Kau menunggumu disini. Dan bila selamanya kita bisa bersama, ku simpan cinta ini. Apakah ini cinta? Apakah ini cinta? Cinta 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 Bila selamanya Bila selamanya kita bisa bersama, ku simpan cinta ini. Bila selamanya Bila selamanya Dan nanti kita akan bersama-sama akan mendengarkan Ibu Feby menjelaskan tentang kelompok sosial. Selamat sore Ibu Feby. Selamat sore. Ibu Feby, gimana? Kita sudah siap? Silahkan Ibu. Insan Edukasi, pada sore ini saya akan membahas materi kelompok sosial. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 11, ini untuk semester 2. Kelompok sosial, saya bahas. Manusia pada dasarnya itu memiliki dua fungsi, dua kodrat. Sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial itu, manusia membutuhkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Kita berbincang-bincang dulu. Mbak Rahma ya, kita mau makan juga berasnya yang nanam petani. Kita mau pakai baju, bajunya juga yang menjahit-penjahit. Kita mau, apa lagi Ibu Rahma misalnya nih? Mau ke rumah sakit? Mau ke rumah sakit, kita butuh dokter dan perawat. Memang manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Nah, tetapi selain itu, secara naluri, memang dasarnya manusia itu memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Jadi nalurinya memang sudah muncul. Nah, bukan karena azas kebutuhan tadi, tetapi sudah nalurinya sudah ada. Nah, ini biasa disebut Gregoriosness. Nah, ini adalah naluri seorang yang dapat hidup bersama dengan manusia-manusia lain. Nah, karena hidup bersama dengan manusia-manusia lain, maka oleh karena itu manusia akan membentuk sebuah kelompok. Nah, inilah awal-awalnya kita akan membahas tentang sebuah kelompok. Nah, dasarnya dari ini, maka timbulah kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Nah, kita bahas deh langsung ke kelompok sosialnya. Nah, ada pendapat ya, pendapat beberapa ahli akan kita bahas menurut Surjono Sukamto. Surjono Sukamto mengatakan kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi, hubungannya timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, ada lagi nih pendapatnya Paul B. Horton. Nah, dikatakan kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Di sini maksudnya, anggotanya merasa bahwa dia adalah bagian dari kelompoknya dan saling ada interaksi. Atau dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang. Serta memiliki kesadaran, kesadaran bersama akan keanggotaannya. Jadi, memang sudah interaksi terorganisir, berulang-ulang. Dan juga sadar bahwa saya memang bagian dari anggota tersebut. Nah, itulah yang dikatakan sebuah kelompok sosial. Nah, ada syarat yang harus terpenuhi sesuatu hal dikatakan kelompok sosial. Syarat yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Jadi, ada sadar ya, saya kelompoknya gitu kan. Nah, yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota. Jadi, ada hubungan timbal balik. Nah, yang ketiga, adanya faktor pengikat. Seperti ideologi, kesamaan kepentingan, atau kesamaan nasib. Jadi, ada memang faktor pengikatnya yang sama. Nah, yang keempat, memiliki struktur, kaedah, dan pola perilaku. Yang terakhir, bersistem dan berproses. Jadi, harus ada proses, ada sistem yang di dalam sebuah kelompoknya. Nah, itulah syarat kelompok sosial. Nah, selanjutnya, insan edukasi, kita akan mencoba membahas mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Apa saja yang dikategorikan sebagai ciri-ciri kelompok sosial, akan saya bahas. Yang pertama, merupakan kesatuan nyata yang dapat dibedakan dari kelompok satu dengan yang lain. Jadi, ada perbedaan. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Jadi, ada struktur. Kita sudah pernah bahas tentang struktur sosial. Jadi, hal yang sangat penting, status dan peran. Nah, di sini juga, kalau misalnya dalam suatu kelompok sosial, juga ada ciri-ciri bahwa anggotanya itu memiliki status dan peran di dalam kelompoknya. Ada strukturnya di sana. Yang ketiga, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Jadi, ada norma yang mengatur. Jadi, sehingga sebuah kelompok dapat berjalan dengan baik. Karena ada norma yang mengatur. Yang keempat, memilih kepentingan bersama. Ada tujuan bersama, kepentingan bersama. Yang terakhir, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Jadi, memang ada komunikasi di situ. Nah, selanjutnya, kita akan bahas dasarnya. Apakah sebenarnya menjadi dasar pembentukan sebuah kelompok? Dasar yang pertama, itu adalah faktor kepentingan yang sama. Atau common interest. Common interest ini ada kepentingan di sana. Jadi, diutamakan adalah faktor kepentingan yang sama. Contohnya, kelompok olahragawan, kelompok arisan. Ini kepentingannya sama semua. Kelompok seniman, intinya kepentingan. Kepentingan di antara mereka itu sama. Sehingga mereka membentuk sebuah kelompok. Tadi sudah kita bahas dasar pembentukan yang pertama. Tadi kan kepentingan. Nah, kalau sekarang ini faktor darah atau keturunan yang sama. Ini namanya common ancestry. Nah, kalau ini keturunan yang dilihat. Misalnya keturunan Cina, berkelompok keturunan Cina. Atau misalnya keturunan Arab, memang sudah keturunan. Jadi, ada unsur darahnya. Ada keturunannya membentuk sebuah kelompok. Jadi, sangat jelas bahwa ada hubungan darah di situ. Jadi, masih ada hubungan keluarga. Orang keluarga membuat sebuah kelompok. Sehingga terbentuklah sebuah kelompok yang berasaskan keturunan. Yang ketiga, ada faktor geografis. Faktor geografis ini ditentukan oleh tempat di mana dia tinggal. Masyarakat tinggal di pantai itu membentuk kelompok nelayan. Kenapa? Karena memang mata pencarian semua. Kalau di laut, melaut. Jadi, kelompok nelayan. Yang terakhir, ada faktor daerah asal yang sama. Kalau faktor daerah yang sama ini. Biasanya, saya orang Minang. Terus, akhirnya di Lampung jadi membuat ada KBSB. Saya ikut ikatan keluarga besar Minangkabau. Kelompok keluarga besar Minangkabau. Itu karena asal daerah yang sama. Apa bedanya dengan yang common ancestry tadi? Kalau common ancestry itu ada keturunan. Faktor darah. Tapi kalau faktor daerah asal yang sama. Sebatas satu daerah. Sama-sama merantau ke tempat lain sehingga membuat kelompok. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat saya lanjutkan ini. Kita akan lihat macam-macam kelompok sosial. Ini ada beberapa klasifikasi. Akan kita bahas beberapa klasifikasi. Kita bahas klasifikasi yang pertama. Yang pertama adalah klasifikasi menurut cara terbentuknya. Jadi ini dilihat dari cara terbentuknya. Yang pertama ada kelompok semu. Kelompok semu. Kelompok semu. Dan yang kedua kebalikannya semu. Kelompok nyata. Jadi dia nyata. Nah, kalau kelompok semu. Oke. Oke. Kelompok semu ini juga terbagi dalam beberapa hal. Ya. Ada kerumunan. Ada plain expressive group. Ada inconvenient causal crowd. Ada panic causal crowd. Ya. Spectator causal crowd. Acting lawless crowd. Dan immoral lawless crowd. Kita bahas satu persatu. Masih tetap semangat kan? Siap. Insan edukasi tetap semangat. Oke, akan saya bahas selanjutnya. Ciri-cirinya dulu deh. Ya. Ada berapa ciri dari kelompok semu ini? Ada lima ciri dari kelompok semu. Kita akan bahas. Ciri-ciri dari kelompok semu. Yang pertama. Kalau kelompok semu itu tidak direncanakan. Terbentuknya spontan. Ya. Namanya semu ya. Kalau semu itu tidak. Tidak harus ada rencana. Iya. Tidak harus rencana. Jadi terbentuknya spontan. Ya. Nah yang kedua. Tidak terorganisir dalam sebuah wadah tertentu. Jadi tidak ada organisasinya tidak ada. Ya. Karena terbentuknya wadahnya tidak ada. Tidak diorganisir lah. Terbentuk spontan saja ya. Nah. Ketiga. Tidak ada interaksi. Ya. Tidak ada interrelasi. Ya. Tidak ada komunikasi secara terus menerus. Bisa jadi ada interaksi. Interrelasi tetapi tidak terus menerus. Ya. Hanya sebatas. Ya sapa menyapa saja mungkin ya. Bertemu menyapa. Ya. Sudah. Ya. Terus tidak ada kesadaran berkelompok. Jadi tidak ada kesadaran bahwa saya bagian dari anggota kelompok. Tidak ada ikatan. Ya betul. Tidak ada ikatan. Yang terakhir. Kehadirannya tidak konstan. Ya. Jadi bisa jadi berubah-ubah. Tidak tetap. Nah. Apa saja kah yang masuk dalam bagian dari kelompok semua. Kita bahas tadi ya. Sudah saya sebutkan. Tinggal kita bahas. Yang pertama adalah kerumunan. 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 Bentuk dari kerumunan ini ada berbagai macam lagi. Pertama formal audience. Ya. Formal audience. Formal audience ini bisa dikatakan seperti ini deh. Pusat perhatiannya itu sangat-sangat diperhatikan. Ya. Jadi kalau formal audience itu pusat perhatian menjadi tujuan. Ya. Dan sifatnya pasif. Jadi memang orang-orang memperhatikan satu objek. Nah objeknya ini dikatakan pusat perhatian. Ya. Jadi contohnya nonton bioskop. Semua fokus nonton. Lihat ke layar. Ya. Atau hadirin sebuah kotbah. Semua fokus melihat yang mengkotbah. Ya. Ini kerumunan yang pertama formal audience. Di mana si objek menjadi pusat perhatian. Oke. Yang kedua ada plain expressive group. Ya. Nah plain expressive group ini. Ini kebalikannya. Kalau yang tadi objeknya jadi pusat perhatian penuh. Kalau ini pusat perhatiannya malah nggak diperhatikan. Malah tidak di apa ya. Tidak dipedulikan. Tidak dipedulikan. Ya. Contohnya orang datang ke pesta pernikahan. Ya kalau orang pesta pernikahan. Padahal objeknya kan pasangan yang menikah ya. Pengantin. Tetapi kita malah sibuk cari makan. Sibuk dengan teman-teman. Sibuk dengan teman-teman. Ngobrol. Jadi tidak memperhatikan terus si pengantin. Ya. Atau kita rekreasi deh ke laut. Padahal objeknya adalah pantai. Lautnya. Tetapi kita sibuk main bola. Kita sibuk memasak. Makan-makan. Nyanyi-nyanyi. Nah ya. Jadi itu dikatakan adalah plain expressive group. Ya. Di mana objeknya itu tidak menjadi pusat perhatian. Nah. Yang ketiga. Ada inconvenient causal group. Ya. Nah kalau ini. Kerumunan ya. Yang bersifat terlalu sementara. Ya. Sifatnya hanya untuk menggunakan fasilitas yang sama. Contoh orang nunggu bis. Pakai halte yang sama. Ya. Inconvenient causal group. Datang bis pergi. Datang lagi orangnya ganti. Pergi lagi. Ya. Ini bentuk dari kerumunan yang ketiga. Nah. Kerumunan yang keempat. Panic causal group. Ya. Ini kerumunan orang yang panik nih. Namanya panik nih. Orang panik ya. Jadi orang-orang dalam keadaan bahaya itu panik. Sehingga berkumpul. Kadang-kadang gini. Misalnya. Seperti ada kebakaran. Kita jadi berkumpul gitu kan. Berkumpul melihat. Atau misalnya ada banjir. Banjir juga ya. Kalau kesilakan nanti ada lagi bedanya. Oh ya. Ya. Banjir. Orang banjir dia panik. Panik ya. Sehingga tidak tahu arah mana harus dilari. Orang lari ke kiri. Semua ke kiri. Semua. Larinya sama. Ke kanan ke kanan semua. Padahal kan mereka juga gak tahu. Asalnya banjir. Jangan-jangan justru yang dia datangin kan. Tapi karena kepanikan itulah. Ya. Sehingga membuat manusia itu tertarik untuk mengikuti orang yang lain gitu ya. Karena kepanikan ini namanya panicousal crowd. Nah. Kalau yang selanjutnya ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini ya Ibu Rahma ya. Insan edukasi semakin banyak yang nanti akan Ibu Feby jelaskan. Dan tadi kita terputus dulu. Karena memang kita harus jeda. Dan setelah yang satu ini nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Tetaplah bersama kami di bimbingan belajar untuk siswa. Tetaplah bersama kami di bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas. Kini tak membaik Kau malaikan cinta dari surga Hangatnya sentuhan cintamu Meluluhkan hati Yang dulu membeku Kini telah mencair Selamanya kan tetap begitu Kau yang terbaik untukku Suruh nafasku untukmu Ku tak bisa bila harus tanpa kamu Cinta kita cinta surga Sampai mati tetap bersama Kau dan aku Kau dan aku selamanya Hangatnya sentuhan cintamu Meluluhkan hati Oh yang dulu membeku Kini telah mencair Selamanya kan tetap begitu Selamanya kan tetap begitu Hati tetap bersama Kau dan aku Kau dan aku selamanya Kau yang terbaik untukku Seluruh nafasku untukmu Kau tak bisa Kau tak bisa Mila harus tempat kamu Cinta kita cinta surga Sampai mati tetap bersama Kau dan aku Kau dan aku selamanya Anda sedang mendengarkan acara Bimbel Bimbingan belajar Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Pendengar Radio Gema Edukasi Terima kasih Kalian masih setia Bersama kami Dalam program Bimbingan belajar Di Radio Gema Edukasi Dan kita saatnya Akan kembali lagi Bersama Ibu Feby Untuk menjelaskan selanjutnya Yaitu tentang Apa nih Ibu Tentang bentuk dari kerumunan Oh iya Bentuk dari kerumunan Silahkan Ibu Tadi saya sudah membahas Empat ya Empat dari bentuk kerumunan Terakhir tadi adalah Penny Kausal Crude Nah sekarang selanjutnya nih Kita akan bahas Spektator Kausal Crude Nah kalau spektator ya Itu kerumunan penonton Jadi ini terjadi Karena orang-orang ingin melihat Suatu peristiwa tertentu Contohnya tadi yang Mbak Rama katakan Melihat kebakaran Lebih cocok ke spektator Kausal Crude Jadi mau melihat Melihat sesuatu hal Bedanya Kalau panik tadi Berkerumun Karena ingin melamatkan diri Jadi ke kiri-ke kiri Semua ke kanan-ke kanan Semua ya Mengikuti Kalau spektator ini Melihat Melihat Suatu peristiwa tertentu Nah Apa contoh yang lain nih Misalnya Lihat kebakaran Lihat kecelakaan juga Nah itu spektator Kausal Crude Nah selanjutnya ada Acting Lawless Crude Kalau ini Kerumunan Atas dasar emosional Ini mempunyai tujuan tertentu Menggunakan kekuatan fisik Yang berlawanan dengan nilai Dan norma sosial Apa contohnya Bu? Contohnya dari Acting Lawless Crude ini Ini adalah Orang-orang Yang berkumpul Berkumpul Karena Misalnya nongkrong Di jalanan Di jalanan Sama-sama main gitar Sama-sama nyanyi-nyanyi Terus Ini kadang-kadang Mengganggu juga Nah inilah Acting Lawless Crude Kerumunan Ikatan emosional Dan selanjutnya Yang S Selanjutnya adalah Imoral Lawless Crude Ini Lebih parah lagi Kerumunannya Segala tindakan Berlawanan dengan Norma-norma Pergaulan hidup Nah ini lebih parah lagi Ini lebih Kerumunan Yang terbentuk Yang tidak bermoral Membentuk Suatu kelompok Melakukan tindakan Yang tidak bermoral Nah itu adalah Imoral Lawless Crude Selanjutnya Akan kita bahas Tentang Masa Nah tadi bentuk Yang kedua nih Masa Tadi bentuk pertama Kerumunan Bentuk kedua Masa Nah kalau masa ini Jumlah orangnya Lebih banyak Terdiri dari Orang-orang Segala Dari segala Lapisan Tingkatan sosial Lebih heterogen Terus Tidak terlalu terdapat Interaksi sama interaksi Karena orangnya banyak Terus Sikap kurang kritis Juga nih Karena memang Mudah dipengaruhi Kalau masa Orang yang banyak Nah itu adalah Masa Yang ketiga ini Public Apa bedanya public sama masa Orangnya sama-sama banyak Hampir mirip sama masa Cuma perbedaannya Kalau public itu Biasanya Menggunakan Bantuan alat-alat komunikasi Itu kalau public Contohnya Orang nonton sepak bola Ini public Kenapa Nontonnya Di TV Tetapi Ngumpulnya Rame-rame kan Di Di suatu tempat Bisa banyak tempat Karena menggunakan Televisi Jadi alat komunikasi Ditontonnya Satu Sama Acaranya Ditonton oleh banyak orang Dan berkelompok Nah ini namanya public Atau Sama nih Seperti siaran kita Pada sore hari ini Didengarkan oleh Beberapa kelompok Tapi mereka objeknya sama Mendengarkan kita Seperti itu yang dikatakan public Nah Kedua Tadi ada kelompok Yang Semuh Bentuk dari Klasifikasi Terbentuknya kan Pertama kelompok semuh Yang kedua Sekarang kelompok nyata Kelompok nyata Terbagi atas Tiga Terbagi atas empat Atas empat Yang pertama adalah Statistical group Atau kelompok statistik Ciri-cirinya Saya sebutkan nih Tidak direncanakan Tidak disengaja Tidak berarti Sangat mendadak Spontan Tetapi sudah terbentuk Dengan sendirinya Yang kedua Tidak terhimpun Tidak terorganisir Dalam wadah tertentu Yang ketiga Tidak ada interaksi Tidak ada interrelasi Tidak ada komunikasi Secara terus menerus Selanjutnya Tidak ada kesadaran Berkelompok Dan kehadirannya konstan Ini konstan Kalau tadi tidak konstan Ini konstan Yang selanjutnya Kelompok nyata selanjutnya Namanya Societal group Atau kelompok sosietal Nah cirinya Juga tidak direncanakan Tidak sengaja Terbentuk dengan sendirinya Selanjutnya Kemungkinan terhimpun Dalam suatu wadah tertentu Ada kemungkinan Terhimpun ya Terus kemungkinan Terjadi interaksi Relasi dan komunikasi Kemungkinan ya Bisa jadi bisa enggak Terus kemungkinan Terjadi kesadaran kelompok Baru kemungkinan kan Nah terakhir Keadarannya konstan Selanjutnya Kelompok nyata Selanjutnya ada Social group Kelompok sosial Kalau ini Kalau ini sering disamakan Dibentuknya sengaja Diorganisir Ya Ada interaksi Ada interrelasi Ada komunikasi Ya Terus kesadaran berkelompoknya kuat Terus keadarannya konstan Ya ini Asosiasi ini Biasanya Merupakan suatu Kesatuan tertentu lah Misalnya Lembaga pendidikan Ya Itu kan kelompok asosiasi ya Atau kesatuan angkatan bersenjata Itu juga bisa masuk Dalam kelompok asosiasi Oke Gimana Semangat ya Oke Semangat Oke semangat Walaupun hari semakin sore Tapi tetap semangat Oke selanjutnya Kita akan lihat Dari klasifikasi kedua Klasifikasi kedua adalah Menurut Ratlonggarnya Ikatan antaranggota Ya Ini menurut Ferdinan Tonis Ya Itu ada dua Pertama adalah Gimenskip Atau Paguyupan Ya Yang kedua adalah Giselscaf Atau Patembayan Ya Nah Kalau Gimenskip ini Ya Itu adalah Kelompok sosial yang Anggotanya Memiliki ikatan batin Yang murni Ya Bersifat alami Dan kekal Ya Ini bentuknya Ada tiga nih Yang pertama Gimenskip by blood Ya Ikatan darah Keluarga Kelompok kekerabatan Ya Terus ada Gimenskip Of place Atau tempat Ya Ada yang terakhir Ada Gimenskip Of mind Atau ideologi Ya Jadi Kalau Gimenskip ini Ikatannya Kekal Ya Kuat Iya Oke Yang kedua Yang kedua Ada Giselscaf 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 ini Patembayan Biasanya disebut Patembayan Ya Perbedaannya Kalau Giselscaf ini Bersifatnya Waktunya pendek Ya Jadi hanya bersifat Secara erat Ya Ciri-cirinya Hubungan terbatas Pada urusan Tertentu Jadi karena ada Urusan aja ini Ya Hubungan Antara status Dan peran Ya Yang ketiga Bersifat Public life Ya Kalau Giselscaf ini Contohnya Paling gampang Misalnya Ikatan PGRI Misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia Itu masuk dalam Giselscaf Kenapa Karena memang Ikatannya Tidak Bisa jadi Tidak saling kenal Antara Anggota satu Dengan anggota yang lain Ya PGRI satu Dengan yang lainnya Nah Tetapi Untuk orang-orang Dalam PGRI Yang ikatannya kuat Itu bisa jadi Sebut Giselscaf Tapi bagiannya Lagi Ya Banyak lagi Anggota-anggota Kelompoknya Membentuk kelompok-kelompok Sendiri Ikatannya murni Kuat Nah Tetapi Kalau Hanya sebatas Urusannya Untuk sebatas Anggotanya saja Itu masuk Giselscaf Nah Selanjutnya Klasifikasi Kelompok sosial Menurut pencapaian Tujuan Jadi pencapaian Tujuannya yang dilihat Ya Kalau Pencapaian tujuannya Dilihat ada dua Ada kelompok formal Ada kelompok informal Ya Kalau formal itu Memiliki peraturan tegas Ya Disengaja Dibuat oleh anggotanya Untuk mengatur Hubungan antarkelompok Ya Kalau informal Terbentuknya Karena pertemuan yang berulang-ulang Ya Tapi merasa memiliki Kepentingan pengalaman yang sama Ya Tidak ada Aturan secara Tertulis Yang mengatur Hubungan antar mereka Tetapi kalau formal Ada Ya Ada Oke Nah selanjutnya Klasifikasi berikutnya Ada klasifikasi Menurut Merton Ya Menurut Merton Ini juga ada dua Yang pertama Membership Ya Merupakan kelompok sosial Yang setiap orangnya Secara fisik Menjadi anggota kelompok tersebut Jadi memang Setiap orang yang secara fisik Menjadi sebuah Masuk dalam sebuah anggota Disebut membership Ya Nah yang kedua Reference group Nah kalau ini Kelompok sosial menjadi acuan Bagi seseorang Yang bukan anggota kelompoknya Untuk membentuk Pribadi Dan perilaku Sesuai dengan kelompok acuan Contohnya nih Boy band Boy band Jadi Boy band Boy band Yang bukan anggota kelompok Boy band dari Korea Meniru nih Boy band Indonesia Meniru Boy band dari Korea Nah ini dia Reference group Iya betul ya Selanjutnya ada klasifikasi Menurut sudut pandang individu Ya Itu ada In group Atau kelompok sendiri Ya Ada out group Itu adalah Out group itu adalah Kelompok luar Ya Jadi kelompok menjadi lawan in group Ya Kelompok lain selain Kelompok yang di Ya kelompok sendiri Yang Yang dia Apa Naungi gitu ya Ya Oke lanjut ya Kita lanjut Klasifikasi berikutnya Klasifikasi menurut Kualitas hubungan Antar anggota Ya Klasifikasi menurut Hubungan antar anggota Itu ada dua Ya Ada dua Yaitu Klasifikasi primer Dan Yang kedua Kelompoknya sekunder Ya Kalau primer Ini hubungan Suatu kelompok Yang hubungan antar anggotanya Saling mengenal Ya Dan bersifat informal Contohnya seperti apa? Ya jadi informal Kalau kelompok primer ini Dia anggotanya Ikatannya lebih kuat Ya Dan informal Tidak ada aturan-aturan dasar Yang mengatur Misalnya contohnya Hubungan antara Tetangga Ya Ini adalah kelompok primer Atau hubungan pertemanan Ini adalah primer Kualitas hubungannya Ya Dilihat dari kualitas hubungannya Nah Kalau yang kedua Adalah kelompok sekunder Ya Kelompok sekunder ini Anggotanya bersifat formal Jadi hubungan antar anggotanya Memang formal saja Ya Jadi bersifat impersonal Jadi didasarkan pada ases manfaat Jadi memang Keeratan hubungannya Hanya bersifat formal saja Ya Jadi ada ikatan lebih kuat Berbeda dengan primer tadi Kalau primer tadi Kualitas hubungannya Lebih kuat Dibandingkan Dari kelompok sekunder Oke Saya rasa Itu dapat saya sampaikan Untuk materi Kelompok sosial Pada sore ini Terima kasih Kita akan kembali lagi Nanti setelah yang berikut Jadi tetaplah bersama kami Di Bimbingan Belajar Di Radio Gema Edukasi Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Yang harus juga insan edukasi ingat, dasar pembentuknya juga penting. Dasar pembentuknya ini ada empat. Ayo kalau masih ingat apa saja tadi ya? Faktor kepentingan yang sama, common interest. Yang kedua, faktor darah, common ancestry. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor daerah asal yang sama. Nah, selanjutnya, yang harus kita ingat juga adalah macam-macam kelompok sosialnya. Ada beberapa klasifikasi tadi kita bahas. Yang pertama, klasifikasi menurut cara terbentuknya. Ada kelompok semu dan ada kelompok nyata. Sudah kita bahas bersama-sama apa saja isinya atau bagian-bagiannya dari kelompok semu dan kelompok nyata. Karena banyak lagi bagian-bagiannya tadi kan. Nah, selanjutnya, ada klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antaranggota. Ini juga sangat penting untuk diingat oleh insan edukasi ya. Bahwa menurut erat longgar ikatannya itu ada dua. Ada gimenscape atau biasa disebut paguyupan. Ada giselscape atau disebut dengan patembayan. Nah, kalau gimenscape itu intinya adalah memiliki ikatan batin yang murni, yang kuat, bersifat alami dan kekal. Jadi, ikatan batinnya ada tercipta dalam anggota kelompoknya. Nah, ini juga terbentuk tiga. Jangan lupa ya, terbentuk tiga. Ada gimenscape by blood, ikatan darah. Gimenscape of place atau tempat. Gimenscape of mind atau dasar ideologi yang sama. Nah, jangan sampai terlupakan untuk bentuk gimenscape ini. Penting untuk diingat oleh insan edukasi. Nah, selanjutnya ada giselscape tadi kan, patembayan. Nah, kalau giselscape atau patembayan ini ikatan lahirnya bersifat pokok, waktunya pendek. Nah, biasanya itu hanya karena terbatas urusan tertentu. Ya, hanya status dan peran ya. Jadi, tidak murni, tidak alami. Tetapi, karena ada unsur-unsur kepentingan di sana. Nah, selanjutnya klasifikasi yang ketiga, klasifikasi kelompok sosial menurut pencapaian tujuan. Ayo, apa saja yang masih ingat, kita sebutkan bersama ya. Yang pertama adalah kelompok formal, kedua adalah kelompok informal. Nah, klasifikasi selanjutnya, klasifikasi menurut pendapat Merton. Kalau klasifikasi menurut Merton ini terbagi atas dua. Ada membership group, ada reference group. Tadi sudah bahas, kalau membership group berarti memang seorang individu masuk secara fisik dalam kelompoknya. Nah, kalau reference justru kelompok jadi acuan kelompok lain. Jadi, jadi acuan seseorang untuk diikuti oleh kelompok lain. Nah, selanjutnya ada klasifikasi menurut sudut pandang individu. Ada apa saja? Ada in group atau kelompoknya sendiri. Ada out group atau kelompok luar. Nah, klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi menurut kualitas hubungan antaranggota. Ada dua juga, komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Baiklah, Insight Edukasi, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Rahma. Silakan Ibu Rahma, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali Ibu Feby yang telah hadir dan berbagi ilmunya untuk kita semua di program acara Bimbingan Belajar untuk Siswa-Siswi kelas 11. Pendengar Radio Gemua Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini yang membahas mata pelajaran sosiologi, materi kita adalah kelompok sosial. Dan saya Rahma berserta Ibu Feby Rulia. Pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Kita dapat berjumpa kembali esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.